What's up basketball fans, bagi baru gue Rokifadillah dan ini udah lama nih segmen udah ga dibikin nih 3 point contest dan gue sekarang bersama most improved player IBL tahun lalu dari Pasifik Sesa, Serbaya Nuk kesambut rama sama Nuk balik lagi nih di channel gue Nuk thank you banget nih jadi kan sekarang lagi bulan ramadhan nih, lagi bulan puasa lu latihan dua kali sehari nih ametin nasional 3x3 itu gimana sih biar lu kuat tuh bisa kasih tips ga mungkin yang buat puasa juga normal aja sih bangun sahur biasanya sekarang kan latihan jam 8 pagi 8 sampai jam 10 habis latihan pulang hotel tidur sampai sore bangun latihan lagi tapi kuat tuh? ya paling nahan hausnya yang kering kalau sahur biasanya minumnya berapa gelas tuh? biasanya minumnya berapa gelas biar nambah tahan tubuh aja sih sama yang manis-manis pokoknya biar kuat kalau makan gak terlalu banyak kalau makan malah itu ada enerjiki ya dari gila yang manis-manis terus kalau makan soalnya gak terlalu banyak kalau puasa begini buka puasa ntar jarang makan langsung makan jarang minum pasti di cari haus ya lebih susah tuh haus ya makan pasti ntar malam soalnya perutnya belum bisa masuk makan ya itu berapa lama tuh biar lu untuk biasain itu tuh dari bulan puasa pertama kali ya dari emang bulan puasa pertama cuma kemarin waktu di mongol gak puasa sih kan tan di mongol ya kali puasa iya susah ya nah nahus apa lagi mainnya begitu kayak mana di mongol gimana pengalaman yang di mongol seru-seru banget kalau kemarin tuh dapet perak ya waktu berangkat tuh sebenernya ada masalah kenapa? kita gak bisa berangkat bisa apa? gara-gara kita pertama kan transitnya kayak korea kita gak bikin visa korea jadi di korea itu kita harus keluar gara-gara pindah pesawat nah kita harus pakai visa disitu dan disitu kita gak bikin visa nah kita ada masalah terus kita gak berangkat jadi nunggu di bandara sampai nelfon-nelfon boss apa kan yang manajer masih perjalanan tuh ke Beijing dari Chengdu ke Beijing dulu kan nah dia sampai Beijing baru buka HP baru ngabarin yaudah nari tiket Garuda langsung jadi jadinya jam berangkat jam 1 harusnya jam 12 sih jadi jam 1.40 oh jadi dari itu masih di Jakarta udah? masih di bandara masih ngumpulin ngumpulin kemastian nanggung dong kita udah di bandara gak nunggu yaudah nunggu akhirnya dicariin tiket pesawat dapet Garuda jam 13.40 gile jadi jam 1.40 gila tapi akhirnya berangkat ya alhamdulillahnya bisa rempeterak lah buat Indonesia bayan lah itu ya terus udah susah-susah dulu tuh di awal nah itu akhirnya bisa berangkat juga ya terus sekarang nih persaingan nih di 3X3 nih banyak kan pemainnya ya komentar lu gimana nih kok tentang saingan di seleksi ASEAN gitu dalam dunia orang AGO persaingan normal cuma memang sekarang lebih tepat lebih tepat lagi nambah-nambah pemain baru lagi sekarang ada masuk tuh agasin agasin baru masuk baru kemarin gak bu tuh apa namanya eh dulu waktu sebelum kemongol kan ada ke Cina tuh ke Cina kita cuma 6 orang nah sekarang habis dari Cina 8 orang nah sekarang tambah agasi lagi 1 9 orang jadi ya makin ketat tapi makin seru sih kalau rame daripada sedikit iya bener bener sih kayaknya kalau ini langsung aja gitu 3 point contest kalah kalah suicide loh gak susah aja biasanya gue sih biasanya gue gue baru sekali menang gue baru sekali biar menang lagi udah jauh-jauh-jauh mau ngalah ntar 10 kali nembak lu duluan karena kalau gue yang set standar biasanya rendah gak seru jadinya ini lu set standarnya berapa? 1 2 aja 2 dong biar gue menang gue baru menang sekali lu ada pemain asing gue jadi bangga pemain malaysia dragons gue kalah ya berarti sekarang kalau menang lawan pemain local jangan bangga ya gak bangga kalau ngalahin most important bangga lah gue jadi lu mau nge-shit dari mana? corner sini atau corner sana corner sana ok 1 2 1 2 eh 1 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 4 5 6 6 6 6 6 6 7 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 8 8 9 8 5 8 8 9 7 9 9 9 9 4 4 5 rumah paling cont Jose анов 5 Terima kasih. 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 Terima kasih.